Pemirsa Wakil Bupati Jumber Gus Firjaun mengajak para aktivis Fathayat NU untuk terus meningkatkan kebermanfaatan di tengah masyarakat demi membantu pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan pelantikan pengurus Fathayat NU Kaliwates Jumber. Kegiatan pelantikan pengurus Fathayat NU Kepatihan, Mangli, Tegal Besar, dan PAJ Kaliwates Jumber, Jawa Timur serta acara talk show ini mengambil tema peranan keluarga dalam mengantar kesuksesan anak. Sehingga diharapkan kaum perempuan khususnya para aktivis Fathayat NU bisa semakin meningkatkan kualitas peran sebagai istri maupun ibu rumah tangga agar putra-putrinya bisa menjadi generasi yang unggul. Hal ini dinilai sangat penting karena tantangan Indonesia di masa depan dipastikan akan semakin berat di tengah persaingan global yang kian ketat. Oleh sebab itu, Wakil Bupati Jumber Gus Virjong juga berharap kepada para aktivis Fathayat NU yang baru dilantik untuk menjaga semangat agar kemanfaatan bisa semakin dirasakan oleh masyarakat. Gus Virjong ingin Fathayat terus membantu pemerintah untuk meningkatkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi termasuk membantu menurunkan angka stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Ini pelantikan pengurus baru. Saya berharap ada semangat baru di dalam menjalankan organisasi sehingga Fathayat ke depan ini bisa lebih dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat khususnya kaum wanita baik di dalam ikut andil mencerdaskan, memberikan edukasi termasuk upaya untuk penurunan haki, AKP, dan stunting. Nah, tentu juga membentengi generasi muda khususnya dari kalangan perempuan ini dari hal-hal yang bisa merongrong persatuan yang bisa berhubungan. Saya kira itu maksudnya mudah-mudahan sukses ke depan. Setelah kegiatan pelantikan dan talkshow, para pengurus Fathayat akan melakukan rakar untuk menyusun program kerja yang lebih konkret dalam memberdayakan masyarakat. Sehingga nantinya seorang perempuan yang mengembang juga sebagai istri ibu rumah tangga ini mampu mengantarkan kesuksesan putra putrinya, juga mampu untuk memberikan sumbangsi terhadap pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan juga memberikan kontribusi terhadap bangsa, negara, dan juga agama. Oleh karena itu, sejujurnya hari ini perempuan sudah mulai berdaya dan juga berkarya dalam proses pendidikan, dalam proses organisasi yang hari ini kebetulan teman-teman berproses di PAC Kaliwates, di Binan Ranting Tenggal Besar, di Binan Ranting Fatayat Mangli, dan juga Binan Ranting Kepatian. Terkait dengan stunting, nantinya adalah setelah proker ini, kami akan mengadakan proker yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Harapannya nanti teman-teman akan memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar bagaimana pencegahan stunting, bagaimana solusi kemenangani stunting yang sangat tinggi sekali angkanya di wilayah Jumber. Dari Universitas Islam Jumber, Ahmad Fawait, Jumber 1 TV, melaporkan.